Intro Bagi pelancong seperti saya, negeri Kei Bobo adalah surga tersembunyi di sisi barat Pulau Seram yang wajib saya jejaki Untuk sampai ke negeri Kei Bobo, saya harus menyebrang dengan kapal feri Ada 4 jadwal penyebrangan dari dermaga feri Hunimua di Pulau Ambon ke pelabuhan Wai Pirit di Pulau Seram sisi barat Saya memilih jadwal keberangkatan paling pagi Ferry berlayar jam setengah enam waktu Indonesia Timur Ini yang membuat saya memilih keberangkatan kapal paling pagi Negeri Kei Bobo, satu desa yang ada di semenanjung Kei Bobo Desa ini terdiri dari wilayah pesisir pantai, pulau-pulau kecil dan perbukitan Tempat yang memiliki penampang alam yang beragam ini terjadi akibat proses vulkanik gunung api di Pulau Seram Dan gerakan lempeng dunia yang saling mendorong ke permukaan Wilayah daratannya yang gersang memiliki potensi mineral yang besar Dan jadi habitat pohon kayu putih, tanaman endemik khas kepulauan di Timur Indonesia Luasnya dataran di negeri Kei Bobo Tumbuh liar daun ekaliptus atau daun kayu putih Dan sejak dulu, masyarakat di sini sudah mengolahnya menjadi minyak kayu putih Sejak 1970-an, masyarakat di negeri Kei Bobo mulai membuat minyak kayu putih Minyak ini menjadi komoditas andalan masyarakat di negeri Kei Bobo Hamparan luas perbukitan pintu angin di daerah supur negeri Kei Bobo ini Ditumbuhi pohon kayu putih, umurnya sudah puluhan tahun Negeri Kei Bobo berada pada ketinggian 5 hingga 400 meter di atas permukaan laut Dengan zona iklim tropis dan curah hujan tahunan yang rendah sedang Kondisi ini ideal bagi pertumbuhan pohon kayu putih Warga mampu memanen daun kayu putih hingga 50 kg seharinya Franky Kuguail sudah sejak lama memanen kayu putih liar ini Dibantu anak dan istrinya, dalam 2 jam ember-embernya sudah dipenuhi daun ekaliptus Warga negeri Kei Bobo memiliki tempat penyulingan kayu putih komunal di tengah pemukiman Ada 4 ketel yang mampu memproduksi minyak kayu putih Pak, biasanya 1 ketel itu isinya berapa banyak daun kayu putih ini? Iya, biasanya 1 ketel itu muatnya 250 kg Menghasilkan berapa banyak minyak? Iya, 1,5 kg Oke, Pak, lanjut 1 kg minyak kayu putih dihasilkan dalam durasi 5 jam Setidaknya 7 liter hingga 10 liter minyak kayu putih dihasilkan warga dalam sehari di tempat penyulingan ini Ketel-ketel ini bekerja selama 15 jam dalam sehari Dengan suhu pemanasan 150 hingga 200 derajat celcius Setiap botol ukuran 1 kg hanya dihargai 300 ribu rupiah Ongkos yang murah dengan proses yang panjang Ibu, ini saya bawa 1 gen minyak kayu putih dari tempat penyulingan Minyak kayu putih negeri Kaibobu Salah satu hasil bumi terbaik dari Kepulauan Maluku Hasil dan kualitasnya tidak kalah bagusnya Dengan minyak kayu putih yang sudah kondang Sebagai oleh-oleh khas Maluku lebih dulu Seperti minyak kayu putih asal buru Para petani kayu putih di negeri Kaibobu Harus mengirim minyak mereka ke Pulau Buru Agar lebih diakui kualitasnya Dan laku dijual di pasaran Sayangnya label negeri Kaibobu hilang Berganti nama dari minyak kayu putih Pulau Buru Wangi daun kayu putih asli Kaibobu Tak pernah tercium masyarakat luas Untuk menutup perjalanan saya di negeri Kaibobu Saya memilih bermain air dengan anak-anak Dan bermain kano Negeri Kaibobu adalah surga tersembunyi Yang masih asri Belum banyak terjamah modernisasi Dan industri wisata Semoga saya bisa kembali menikmati Keindahan surga tersembunyi Di wilayah barat di Pulau Seram ini Usi Mei Putih Lehalat Warga negeri Kaibobu ini sedang memasak Makan siang untuk keluarganya Halo Ibu Mei Dari luar tuh harum sekali Bagi masak apa Bu? Bagi masak ikan Masak ikan Saya bu ajak masak ini kan? Boleh, boleh, boleh Biasanya jika ada tamu Usi Mei akan memasak ikan kuah kuning Sebagai lauk papeda atau sagu lenteng Tapi kali ini dia membuat Bia Asam Kedondong Sebagai pelengkap menu santap siang Bahan baku utamanya Ada Bia atau Keong Bakau Dan irisan daun Kedondong Bumbunya cabai, bawang merah, bawang putih, serai, daun jeruk, gula, dan garam secukupnya Semua bumbu dihaluskan kecuali serai dan daun jeruk Masuk ke dalam ya, kita masak, kita tumis Bia yang telah dilepas dari cangkangnya direbus setengah matang Bia punya kandungan protein yang tinggi Tapi jangan lupa, kandungan kolesterolnya juga tidak kalah tingginya Kombinasi Bia dengan daun Kedondong Tidak hanya menimbulkan aroma dan rasa yang khas Tapi daun Kedondong mampu mereduksi kadar kolesterol dari Bia Bakau ini Sampai lagi sedikit Oke Saatnya santap siang Usi Mei dan Usi Angel mengajak saya menyantap hidangan di anjungan dermaga Tanjung Keibobu Ada papeda, sagu lenteng, dan ubi sebagai pangan pokok khas di timur Indonesia Lauknya ikan kuah kuning Dan yang istimewa Bia Asam Kedondong Tak lupa disediakan tumis kangkung bunga pepaya untuk mengurangi kandungan kolesterol pada Bia Rasa papedanya itu kunyel Tawar Tapi tertutupi oleh rasa dari Bia Asam Kedondong ini Dan tadi sudah dicampur dengan kuah ikan Jadi rasanya tuh asam pedis Tapi tekstur dari Bia ini tuh kunyel-kunyel Terasa Kedondongnya emang terasa di ini ya? Terasa di bumbunya karena masih ada daun Kedondong yang diiris-iris kecil ini asam Asam, rasa asamnya tuh kuat Bia Bakau Bia Bakau adalah variasi sumber protein bagi masyarakat negeri Kaibobu Bia adalah sebutan keong laut dalam bahasa Maluku Bia yang biasa dikonsumsi masyarakat negeri Kaibobu adalah Bia Bakau Dalam bahasa latin disebut Telescopium Species Disebut Bia Bakau karena Bia jenis ini hidup di antara tanaman bakau Bia Bakau Terusurut pada pagi hari Masyarakat setempat menyebut tempat berburu Bia Bakau ini dengan sau Salah satu titik mangrove yang tak jauh dari pemukiman warga Agak sulit menemukan Bia Bakau karena warna cengkangnya mirip dengan ujung bakau muda Banyaknya Bia Bakau jadi penanda masih terjaganya hutan bakau di negeri Kaibobu Terjaganya hutan bakau di negeri Kaibobu memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kaibobu Hutan ini tak hanya melindungi daratan dari abrasi dan menjadi penahan gempa Tapi juga menjadi penjaga biota laut yang beragam